Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bahkan, kini orangutan Sumatra masuk dalam kategori primata endemis, yaitu selangkah menuju tahap kepunahan. Selain karena perambahan hutan secara liar, kepunahan orangutan juga diakibatkan oleh beberapa faktor lainnya, yaitu perubahan iklim serta perburuan satwa yang dilindungi. Orangutan Sumatra merupakan primata kunci yang dilindungi negara. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan agar jumlah orangutan bisa bertambah dan selamat dari kepunahan. Masyarakat di sini mempunyai kesadaran kalau yang namanya orangutan itu mereka tidak akan ganggu. Kenapa? Karena orangutan itu bisa dibilang sebagai objek kemasukan untuk mereka juga. Kenapa saya bilang itu objek kemasukan untuk mereka juga? Karena kalau turis masuk, baik itu mancanegara ataupun lokal, kalau memang mereka kepingin untuk melihat orangutan. Nah, kadang-kadang karena orangutan ini kan sudah ikonnya kita di sini, satwa kunci kita di sini. Nah, jadi kalau mereka ingin melihat orangutan, nanti mereka tinggal membawa di sana. Makanya masyarakat di sini sudah mempunyai kesadaran penuh untuk menjaga lingkungan, lebih-lebih untuk menjaga orangutan. Kawasan konservasi Ketambe yang berukuran 450 hektare memiliki pohon yang menjadi sumber makan orangutan. Mereka bebas mencari makan maupun bermain tanpa harus takut diburu karena berada di bawah pengawasan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan Forum Konservasi Leuser. Tak heran, Ketambe kerap dikunjungi oleh sejumlah peneliti lokal maupun mancanegara, aktivis lingkungan, serta wisatawan yang menyukai suasana alam terbuka dan ingin melihat orangutan di alam liar. Dari Aceh, Dikejuanda, Metro TV. 26 dan 27 Juli, informasi lengkap cek website dan media sosial kami. Terima kasih telah menonton!